Halo sobat, berjumpa lagi di channel Kedekopi. Realme Indonesia kembali membuat gempar pasar smartphone di tanah air. Ya, Realme resmi meluncurkan Realme C67 dengan membawa sejumlah keunggulan dan spesifikasi yang ciamik. Realme C67 sendiri digadang-gadang menjadi salah satu pilihan smartphone 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2023. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya alangkah baiknya, simak dulu 10 kelebihan dan kekurangan Realme C67. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain stylish. Secara desain, Realme C67 mengusung desain kamera pancul dengan bezel yang tipis. Hal ini karena bracket plastik yang sudah dihilangkan, sehingga meminimalisir bagian hitam di sekitar layar. Suatu hal yang jarang ditemukan pada smartphone di rentang harga 2 jutaan. Beralih ke sisi belakang, smartphone ini sudah dirancang dengan desain lebih fresh. Mengusung desain bernama Sunny Oasis Design, yang terinspirasi oleh pancaran sinar pada sebuah oasis. Terdapat housing kamera berisikan dua lensa yang memiliki bentuk loncong. Terlihat juga adanya alas yang membelakangi bump kamera, sehingga memberikan kesan dual tone yang cantik. Keempat ujung sisi bodinya dibuat membulat, sementara sisi framenya dibuat flat, yang mana bisa meningkatkan cengkraman tangan pada smartphone. Realme C67 punya profil bodi yang tipis. Ketebalan bodinya hanya 7,59mm saja. Untuk sobat yang senang menggegam smartphone dengan satu tangan, tentu akan merasakan pengalaman penggunaan yang nyaman. Kedua, layar berkualitas. Pada sisi depan, Realme C67 dibekali panel IPS dengan ukuran yang terbilang lega. Layar smartphone ini berukuran 6,72 inci yang mampu menampilkan gambar dalam resolusi Full HD+. Menariknya, layarnya juga didukung refresh rate tinggi 90Hz dan 16,7 miliar warna. Dengan demikian, layarnya dapat memberikan tampilan memukau dan pergerakan yang lebih mulus. Selain itu, layarnya juga didukung tingkat kecerahan punca hingga 950 nits. Walhasil, smartphone ini cukup ideal untuk penggunaan di luar ruangan. Konten di layar akan tetap terlihat jelas meski terkena sinar matahari. Dihadirkan pula desain poni bergaya panco yang didukung fitur mini capsule 2.0. Fitur ini akan membuat poni layarnya semakin interaktif, karena mampu memberikan sejumlah informasi seperti notifikasi musik dan cuaca. Ketiga, performa gahar. Sebagai penerus lini C-series, Realme C67 membawa sejumlah peningkatan yang signifikan. Salah satunya pada sektor dapur pacu. Smartphone ini dimengalai chipset Snapdragon 685 fabrikasi 6nm yang memiliki clock speed up to 2,8 GHz. Chipset ini diklaim terbaik di segmennya. Performanya pun tergolong gahar. Realme mengklaim bahwa chipset ini mampu menghadirkan peningkatan kinerja CPU hingga 15% dan GPU sampai 10%. Hal lain yang membuat Realme C67 unggul adalah memorinya yang lega. Smartphone ini dibekali memori RAM 8GB yang dipadukan dengan penyimpanan sebesar 256GB. Dibekali pula fitur memori virtual hingga 8GB. Dengan begitu, sobat akan merasakan pengalaman bermain game yang lancar. Menurut pengujian benchmark yang dilakukan oleh channel Gadget Empire, Realme C67 mampu meraih skor AnTuTu 10 sebanyak 303 ribuan poin. Skor yang didapat tergolong tinggi di kelasnya. Selain itu, smartphone ini punya performa game yang mumpuni. Saat dites memainkan Mobile Legends di setting smooth high, Realme C67 sanggup menjalankan game tersebut dengan cukup lancar. Keempat, kamera beresolusi besar. Sektor fotografi menjadi salah satu hal yang diunggulkan dari Realme C67. Sesuai dengan slogan yang diusung yaitu 108MP kamera new champion, smartphone ini membawa susunan dua lensa yang dikemas dalam modul kamera berbentuk kapsul. Kamera utamanya beresolusi tinggi yakni 108MP dengan sensor Samsung ISOCELL HM6. Kamera utamanya didukung fitur 3x in sensor zoom, sehingga tidak akan mengurangi kualitas gambar ketika melakukan zoom. Bahkan smartphone ini juga mendukung 3x portrait, di mana sobat bisa memanfaatkan fitur ini untuk mendapatkan hasil foto bokeh yang estetik. Selain itu, kameranya juga didukung electronic image stabilization yang akan mengurangi efek blur akibat guncangan. Sedangkan kamera keduanya beresolusi 2MP yang berfungsi sebagai depth sensor. Lalu di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 8MP. Perihal perekaman video, baik kamera belakang maupun kamera depan, keduanya sanggup merekam video hingga resolusi Full HD 30fps. Kelima, sektor daya mumpuni. Di sektor daya, Realme C67 juga tergolong unggul. Smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dan didukung fitur pengisian daya yang canggih, yaitu 33W Super VOOC Charge. Fitur fast chargingnya diklaim mampu mengisi baterai hingga 50% dalam kisaran waktu 30 menit saja. Keenam, audio menggelegar. Di kelas harga Rp 2 jutaan, performa audio Realme C67 terbilang menggelegar. Sebab smartphone ini sudah dibekali dual speaker stereo. Speakernya diklaim mampu memberikan efek yang mendalam serta tingkat kualitas lebih tinggi. Sobat bisa meningkatkan suara volume lebih kencang hingga 200%. Ketujuh, software mutakhir. Hal lain yang membuat Realme C67 unggul adalah penggunaan Android 14. Ini adalah sistem operasi yang paling mutakhir saat ini. OS smartphone ini dibalui dengan tampilan Realme UI. Tampilan UI ini tergolong ramah serta menggunakan sejumlah ikon yang intuitif. Bisa dibilang Realme C67 ini merupakan salah satu smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan Android 14. Kedelapan, dibekali IP rating. Realme C67 sudah memiliki ketahanan cipratan air dan paparan debu. Hal ini dikarenakan smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi IP54. Sertifikasi ini memang tidak sebagus IP68 yang punya ketahanan air yang lebih baik. Namun untuk kelas harga Rp 2 jutaan, hadirnya sertifikasi IP54 patut diapresiasi. Lantaran masih ada sejumlah smartphone lain di kelas yang sama menghilangkan fitur penting ini. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme C67 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja kah itu? Pertama, perekaman 60fps Upset. Meski dibekali fitur stabilisasi ais bawaan, tapi sayangnya kamera Realme C67 tidak sanggup merekam video dengan frame rate 60fps. Smartphone ini hanya sanggup merekam video hingga resolusi 1080p 30fps saja. Ini tak lain karena keterbatasan ESP yang dimiliki oleh chip Snapdragon 685. Kedua, kamera ultrawide absen. Di sektor fotografi, Realme C67 memang sudah sangat baik di kelasnya. Lantaran kameranya memiliki resolusi yang cukup besar. Kendati demikian, absennya sensor ultrawide bisa jadi deal breaker. Realme Indonesia malah memilih untuk menghadirkan depth sensor sebagai kamera kedua. Padahal belakangan ini sudah banyak smartphone entry-level yang menggunakan kamera ultrawide. Misalnya saja Redmi 12 4G yang dibanderol dengan harga 2 jutaan. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Realme C67, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Bagi sobat yang tertarik untuk meminang smartphone Realme 1 ini, silakan cek kolom deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan saya Admin Greg Kopi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye.